Intro Hai semua, gue Wasa Punya duit THR, dapetnya gak banyak Atau dapet tapi masih nyisa banyak Tapi tetep pengen punya handphone baru Yang bisa dibilang all around performance Dalam pemakaian sehari-hari Apalagi ada NFC-nya Mungkin ini adalah salah satu jawabannya Tecno Spark 10 Pro NFC Ya, handphone ini harganya 2 jutaan kecil Dan aslinya itu ada 2 varian Satu lagi, Tecno Spark 10 aja Tanpa Pro yang punya harga cuma 1.699.000 Oke, lanjut ke Tecno Spark 10 Pro ini Disclaimer dulu, handphone-nya ini belum gue coba lama Soalnya baru aja nyampe kemarin Pas abis lebaran Dapet info juga, kalo handphone ini tuh punya slogan Memori raksasa, kamera glowing Anjay Dari awal gue cobain handphone-nya Impresi pertama sama handphone ini tuh Gue udah bisa bilang dengan harga yang affordable Kita tuh bisa dapet handphone yang feels-nya premium kayak begini Kita mulai dari box-nya yang memanjang dengan nuansa warna putih orange Isi di dalamnya komplit Selain dapet handphone-nya yang udah terpasang anti-gores bawaan Kita juga dapet casing Kertas petunjuk penggunaan Garansi 13 bulan totalnya Kabel data Type-C dan kepala charger 18W Handphone-nya kayak begini Ukurannya gue bisa bilang lumayan gede sih buat dipegang satu tangan Layarnya itu berukuran 6,78 inch IPS LCD Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz Basil bagian bawahnya keliatan lebih tebel dibandingin yang lainnya Tapi kamera depannya ini cakep Punch hole bukan teardrop Nah di mata gue yang keliatan sih ya Sama feels premium-nya Ini tuh ada di dua bagian Pertama, lihat nih looks belakangnya Penempatan kamera belakangnya itu mirip-mirip si handphone kemahalan ini kan Terus yang kedua, nih Material back cover-nya terbuat dari glass Walau frame-nya polikarbonat Feels megang handphone ini berasa solid jadinya Mana finishing-nya juga matte lagi Jadi tuh gak ninggalin bekas sidik jari Ada branding Tecno Spark di kiri bawahnya Interface body-nya di sebelah atas ini gak ada apa-apa Di sebelah kiri ada slot SIM card yang dedicated 3 slot Yang bisa nampung 2 nano SIM plus 1 microSD Up to 2TB Kanannya ada tombol volume sama power yang nyatu sama fingerprint Dan di bagian bawah kita masih dikasih jack audio 3,5mm Mic, port type C, dan speaker yang masih mono Pas pertama nyalain handphonenya Memori yang kemakan cuma sekitar 11% aja Dari total 256GB Sistemnya sendiri sekitar 25GB-an aja Terus di bagian playstore Totalnya ada 31 apps yang minta di-update Gue jalanin aplikasi sensor box Standar nih ya Yang gak ada cuma temperatur sensor dan pressure sensor aja Dan ini gyroskopnya cuma software aja Nanti kita lihat pas lagi ngetes PUBG Prosesor Tecno Spark 10 Pro NFC ini tuh pake Mediatek Helio G88 Dipaduin sama RAM 8GB plus 8GB expandable-nya Gue ngetes Antutu 9 dapet skornya 297 ribuan PCMark 7.767 poin dan Geekbench 6 segini skornya Rear test main game nih liat sendiri Pas main PUBG bisa-bisa aja dimainin dan lancar Cuma enakan gyro-nya dimatin aja Soalnya delay-nya cukup berasa Kayak yang gue bilang tadi di awal ya Kalo gyro-nya ini tuh bukan hardware Melainkan cuma software aja Tapi ya bisa dimaklumin lah Untuk smartphone yang namanya juga entry level ini Ngetes Genshin Impact Dapet grafik defaultnya Loss Main Asphalt 9 juga enak-enak aja Walau 90Hz-nya ini tidak jalan Baterenya sendiri 5000mAh Yang gue tes SOT-nya dapet 8,5 jam Terus buat ngecasnya pake charger sama kabel bawaan Dari 4% sampe full Makan waktu 2 jam lebih sedikit Karena ya wajar Cuma 18W aja Dari sisi software-nya Tecno Spark 10 Pro NFC ini tuh Ngebawa UI yang bernama HiOS Versi 12.6.0 berbasis Android 13 Ada fitur floating windowsnya Dengan cara swipe 3 jari ke atas Kayak begini Perlu diingat Cuma bisa satu aplikasi aja tapinya ya Terus bisa dual apps juga Tapi cuma aplikasi-aplikasi Yang bisa dibilang standar Mostly sih kayak apps yang bisa chatting gitu ya Jadi gak semua apps bisa di-cloning Lanjut ke kameranya Resolusi kamera depan 32MP Dan yang belakang 50MP utamanya Dan satu lagi lensa depth sensor Bukan ultrawide Mode-mode kameranya Baik lensa depan ataupun belakang Sama-sama aja Dan bisa dibilang adil ya Hampir semuanya sama Termasuk LED flashnya juga ada dua Masing-masing baik di depan maupun di belakang Perekaman videonya juga sama-sama aja Masing-masing paling tingginya bisa rekam di 2K 30fps M disproportionately selamat menikmati Oke ini Perekaman resolusi kamera belakangnya Yang paling tingginya 2K 30fps Oke Tidak ada 60fps Jadi ya seperti ini Di bawah jalan kaki biasa Oisknya tentu saja Sepertinya tidak ada Dan warnanya Tidak miss Masih oke Ya beda Sama mata asli Warna hijaunya Masih bisa ditoleransi Kita lihat autofocusnya Nah ini bisa Nah oke Kok Tangan ini Oh bisa Oke dia agak lambat ternyata untuk autofocusnya ya Nah iya tuh Set Ini Deket banget Tau ya Kedet-kedet Nah oke Ya kayak gitu Pokoknya kualitasnya Dan Yaudah Habis ini kita coba Yang 1080p 30fps nya Apakah Lebih Stabil Kalau di bawah jalan seperti ini Ya kita lihat aja Oke ini yang 1080p 30fps nya Seperti ini Di bawah jalan ya Gimana Bagus atau tidak ya Silahkan dinilai sendiri Kita sekalian cobain Autofocus nya lagi Tadi pakai tangan Kita pakai bunga aja nih Misalkan Oke Wah yang 1080p Lebih Better ya Autofocus nya lebih cepat Dan Kelihatan Lebih Smooth juga Nah Iya Oke Nice Dan ya Emang mendingan Di rekamnya Di 1080p 30fps aja sih Soalnya ya Lebih irit Memorinya juga pasti Iya kan Warnanya masih mirip-mirip sih Agak miss sedikit Warnanya dengan mata asli Ngeliat tapi ya Masih oke lah Gak beda jauh banget gitu Warna merah Jadi warna pink gitu Warna kuningnya Jadi warna ungu gitu Enggak lah Masih oke Bagus-bagus Sip abis ini Selfie nya Oke Ini Selfie nya Wow Backlight Tapi masih tetep Gua sih ngeliatnya Masih oke muka gua Walau belum mandi Dan ini di bawah jalan Ini yang 1080p 30fps Gak mau yang 2K 30fps Udah Segini aja Udah cukup banget lah Ngapain juga Sampai 2K Video selfie gitu Mau Ngedetail banget gitu Ngeliat muka Ada jerawatnya Atau tidak Enggak juga lah Begini juga udah Ya udah Apa ya bisa dibilang Udah cukup banget Buat pemakaian casual Harian Video-video iseng Cuma ngasih kabar Nih Aku lagi ada di Daerah sini Tuh liat Tuh ya Buat sebagai Kayak biasanya tuh Video bukti aja Gitu sama pasangan Atau Ngasih tau ke keluarga Udah nyampe Sini Kayak gitu-gitu kan Biasanya Atau Mau dipakai ngevlog Yuga ya Silahkan Kalau mau dipakai ngevlog Silahkan dinilai sendiri Ini bagus atau tidak Kualitasnya Kalau menurut gue sih Ya udahlah Hitungannya Lumayan Balik lagi ke Harganya Ini kamera depan Sepertinya tidak ada Auto focus sih Coba Enggak sih Cuma ya Ini cahayanya Bagus aja Jadi Walaupun backlight Tuh Muka kita masih Kelihatan dengan jelas Oke Lanjut Kesimpulannya Menurut gue Buat kamera foto Ataupun video Kenanya Ini tuh cukup aja lah Buat casual Pemakaian sehari-hari Mengingat harganya juga Entry level Paling perlu ada Update-update aja Software ke depannya nanti Dari si Tekno ini Terus buat performa gamingnya Juga udah cukup aman Buat gaming Pemakaian sehari-hari Adanya NFC Juga bikin tenang Selama perjalanan Buat misi Ataupun cek saldo Saldo kartu flash Ataupun sebagainya RAM-nya juga gede Bikin aman Buat multitasking harian OS-nya juga aman Gak ada iklan-iklan Layarnya gede Juga bikin asik Buat nonton-nonton Multimedia lain Dan kalo soal speaker Masih mono Temen-temen ya Tinggal dipake aja Jack audionya Buat mengatasinya Iya kan Udah deh Intinya kalo kita inget-inget lagi Yang slogannya tadi di awal Dibilang kalo Memory raksasa Kamera glowing sih Ya gak salah sih Menurut gue ya Mengingat harganya juga Balik lagi Memory internalnya 250GB Dan RAM-nya Kalo di total itu 16GB Terus soal kamera glowing Paling keliatan Deluxe-nya aja Dan kamera depannya Juga sebenernya Terang ya Karena adanya Tambahan 2 LED flash Oke Buat harganya sendiri Pada saat video ini Tayang Tekno Spark 10 NFC Di harga 1 jutaan Sedangkan untuk Tekno Spark 10 Pro NFC Ada di angka 2 jutaan Lebih sedikit Ya udah paling sekian aja Yang bisa gue share Dari pengalaman gue Nyobain handphone terbaru Dari Tekno ini Tekno Spark 10 Pro NFC Buat link pembeliannya Temen-temen cek aja langsung Deskripsi di bawah Biar temen-temen Gak ribet-ribet Nyarinya lagi Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Dan seperti biasa Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Cheers